Ketika manusia memilih kafir, itu haknya. Maka Allah berikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia yang memilih kafir. Untuk menjalani kehidupan ini semau dia. Semau hawa nafsu dia. Allah berikan kebebasan sepenuhnya. Silakan baca di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak akan pernah kita temukan satu ayat, satu hadis di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Orang kafir diberi kebebasan sepenuhnya. Mau berbuat apapun di dunia ini. Tinggal dia harus menanggung resiko pilihannya itu di akhirat nanti. Tapi kepada mereka yang memilih beriman, hilang sudah kebebasan ini sepenuhnya. Karena seorang mu'min, dia dituntuk untuk Islam. Akar katanya adalah aslama, berserah diri. Yang beriman kepada Allah, dia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya dia siap untuk diatur hidupnya oleh Allah SWT. Tanpa lagi dia mempergunakan akalnya untuk bertanya mengapa Allah wajibkan saya berbuat ini. Kenapa Allah haramkan saya melakukan ini. Kalaupun pertanyaan itu muncul dalam dirinya. Maka keimanan dia akan menjawab. Saya lakukan ini karena Allah perintahkan. Dan saya tinggalkan hal ini karena Allah melarangnya. Itu jawaban seorang mu'min. Dia tidak akan berusaha mencari ilah hukum. Alasan hukum. Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Karena keimanannya akan mengatakan semua yang diperintahkan Allah pasti ada manfaatnya. Dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal dia. Semua yang dilarang Allah pasti ada mudaratnya. 14 abad umat Islam tidak pernah mengerti bahwa dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Cacing pita baru ditemukan di akhir abad 18 Masehi. Apakah umat Islam selama 14 abad itu makan daging babi? Tidak. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti ditinggalkan oleh seorang mu'min. Maka seorang mu'min harusnya siap untuk mengislamkan dirinya secara penuh, secara utuh, secara kafah. Maka kepada orang yang memilih beriman itu Allah menyeru. Ya yuhallazina amanudukhulu fisilmi kafah. Kalau memang kalian memilih beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Secara utuh, mengislamkan diri kita setiap detik. Baik dalam hubungan hablu min Allah maupun hablu min an-nas. Itulah sebabnya Allah menurunkan 6666 ayat Al-Quran. Yang sebagian dari ayat Al-Quran ini dijelaskan oleh kurang lebih 5000 hadis Rasulullah SAW. Kenapa harus Allah turunkan ribuan ayat Al-Quran dan ribuan hadis ini? Karena yang mau diatur hidup seorang mu'min itu bukan hanya sekedar sholat, shawum, zakat, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik. Mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Ini kalau dia memilih beriman. Kalau tidak mau diatur hidupnya, jangan milih beriman. Milih kafir pada orang-orang yang berfaham sekularisme, liberalisme, yang memisahkan agama dari kehidupan. Saya sering mengatakan, kenapa repot-repot harus menolak sebagian aturan Allah? Pilih kafir. Anda bebas sebebas-bebasnya. Kalau memilih beriman, sudah hilang kebebasan itu. Dan pilihannya hanya satu di antara dua. Memilih kafir atau memilih beriman? Memilih beriman konsekuensinya kita sudah harus izab Islam. Mengislamkan diri kita, menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk diatur hidup kita oleh Allah SWT. Dan itu setiap orang mu'min sadar betul bahwa selamat tidaknya dia, termasuk orang yang ditangisi oleh tidak atau tidak oleh Rasulullah SAW. Dia harus bisa mengislamkan dirinya setiap saat. Karena yang nanti akan dimintai pertanggung jawaban diomil akhir, bukan hanya sebatas sholat zakat sahub haji saja. Tapi seluruh kehidupan dia berdetik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Kita islamkan diri kita secara kafah dalam batas kemampuan yang mampu kita lakukan. Karena Allah tidak akan menuntut kita di luar kemampuan kita. Semoga kita termasuk, bukan termasuk orang yang ditangisi oleh Rasulullah SAW.